Halo guys, selamat datang kembali di AnythingUnit channel kali ini Gua mau review dari helm yang gua udah beli kemarin Lebih tepatnya sih udah pre-order dan udah gua ambil juga Ada videonya sebelumnya dari video pas gua lagi pre-order di PRJ Sama pas lagi pengambilan ini dan unboxingnya Lu udah tau kan helmnya apa? Ya, betul sekali Gua belum sebut ya Nih, gua kasih tau aja Langsung Kita sekarang unboxing dari sarungnya Udah keliatan sih, sarungnya ini Sarung merek helm INK Kalian udah pada tau, helm legendaris dari Tarakusuma Adalah produsen helm lokal Ini dia, Inc. Terra 2 Bagaimana untuk review, jujur Ini adalah review jujur gua dari Inc. Terra 2 ini Karena gua udah 2 kali pake berangkat kerja full Bolak-balik Jadi berangkat itu di jam kerja yang padet Pulang pun juga di jam kerja yang padet Gimana kah untuk review untuk Inc. Terra 2? Silahkan nonton sampe habis Jangan lupa di like, share, dan subscribe Sekarang, kalian udah tau kan helm yang lagi viral ini Adalah helm yang ditunggu-tunggu dari para pecinta helm Khususnya pecinta helm Half Face Dan helm lokal ya Yang mana helm Inc. ini adalah helm legendaris Dan dia mengeluarkan helm yang cukup fenomenal Karena apa yang biasa kita tau tuh Helm Inc. itu adalah model-modelnya yang lumayan lama lah Maksudnya yang gak ngikutin tren terkekinian Nah kebetulan sekali Tarakusuma yang mana Selaku produsen dari helm INK Dan juga berbagai macamnya Seperti KYT, MDS, dan Hiu Segala macem tuh Suomi juga termasuk Kayaknya udah diambil sama Tarakusuma deh Kalau gak salah ya guys Nah sekarang adalah helm Inc. Terra 2 ini Gua udah on hand Dan kebetulan gua punya ini helm warna Steel Blue Jadi warnanya itu kayak telur asin Biru telur asin gitu guys Ini bisa dilihat Oke kan Gua mau nge-review ini Selagi gua pemakaian gua 2 hari berturut-turut Dan itu di jam kerja yang padat perjalanannya Bagaimanakah kenyamanannya Terus juga fiturnya Apa aja yang menjadi catatan-catatan buat kalian Kalau mau beli Inc. Terra 2 Kebetulan untuk kemarin gua tanya di Jakarta Helmet Gallery Untuk Inc. Terra 2 ini belum bisa dibeli secara langsung Atau bisa hanya pre-order Jadi kalian datang ke Jakarta Helmet Gallery Nanti kalian bisa pre-order disana Gua gak di-endorse dari siapapun Gak di-endorse dari toko Dari brand helm Ataupun dari pabrikan Ini gua review jujur sejujur-jujurnya Gitu guys Jadi pertama adalah Dari pemakaian gua Yang gua udah rasakan selama 2 hari berturut-turut Di jam macet dan di jam perjalanan gua juga lumayan jauh Sekitar 20 km 25an lah 25-26 km Dari rumah ke kantor Sekali jalan Dan bolak-balik udah pasti Lebih dari 50 km Bagaimanakah Nah pertama adalah Dari segi kenyamanannya sendiri ya Gua pengen kasih tau dari segi kenyamanannya sendiri Inc. itu adalah helm yang paling nyaman menurut gua Dibanding kompetitor-kompetitor lainnya Seperti barang Mungkin juga Dibanding sama KYT Menurut gua sih Lebih nyamanan Inc. ya Untuk bagian dalamnya ini ya INK tuh Kalo menurut gua tuh Nyebutnya INK apa Inc. ya Kayaknya kita setujuin untuk INK aja ya Jadi kalo menurut gua tuh Dia tuh busa-busanya tuh Dia lebih empuk Dibanding KYT Udah gitu Innernya ini nih Apa bagian dalamnya ini Bahannya tuh dihalus Dibanding KYT Untuk yang setara ya guys ya Kita ngomongin yang setara Dan untuk dari sisi Itu dari sisi kenyamanannya Itu adalah nilai plus dari INK Terra 2 ini Kalo untuk dari segi Kenyamanannya yang lain Ini adalah Helm yang nyaman Dikarenakan Dia mempunyai Ventilator aktif Disini Di atas Walaupun cuma satu Ini sangat membantu sekali guys Karena Menurut gua Helm-helm half face itu Sebetulnya Kalo untuk Ventilasi atas itu Gak terlalu besar pun Gak masalah Karena Mereka itu Helm half face itu kan Dia punya Punya di bawah ini tuh Seperti Apa Udara masuk Jadi gak terlalu Apa ya namanya ya Gak terlalu Gak terlalu gerah lah Gitu Dan juga Aktifnya juga Dia ada Pembuangan udaranya Di belakang sini guys Tuh Bisa dilihat Gitu Terus yang ketiga Yang membuat helm ini Nyaman Adalah Ringan Jadi Ringannya helm ini Itu Dibanding Sekelasnya Mungkin seperti Apa namanya NHKR One Max Ataupun Kayak NJS Kairos Atau segala macemnya tuh Ini lebih nyaman Karena ini lebih ringan Tuh Bisa Bisa dibilang Kalo gua gak ada Timbangan Digital sih ya Kalo ada Timbangan digital Mungkin kita bisa compare Berapa beratnya Mungkin sekitar ya Mungkin ya Sekitar 1300 gram Atau 1,3 kiloan Plus Minus 50 gram Jadi Kurang lebih segitu Untuk Untuk itu dari segi kenyamanannya Dari segi apalagi ya Dari segi desain juga Wih gila Ini asli Karena INK itu kan Helm legendaris ya Kebetulan yang mungkin Yang kecintanya itu Orang-orang lama Orang-orang yang udah tua Ya walaupun gak menutup peminan Anak-anak muda pun juga pada suka Walaupun branding INK ini jauh Dari KYT Walaupun satu perusahaan Tapi Kayaknya ya Tarakusumal Lebih mendahulukan KYT ya guys ya Dan untuk INK sendiri Kalo misalkan Kalian bawa Atau kalian Pakai di jalanan Itu orang-orang Pada ngelirik guys Jadi Mereka tuh pada penasaran Helm apa sih Itu gitu Kok INK modelnya Beda dari Yang biasa kita lihat ya Gitu kan Dan ini tuh Apa ya namanya ya Helm ini tuh Kalo dari segi kenyamanannya Mungkin 11-12 sama INK Dynamic Walaupun gue gak pernah Maka secara Apa namanya Secara lama Tapi gue pernah Fitment Dynamic itu Di salah satu Toko helm Dan punya temen gue Juga ada Dynamic Dan gue udah pernah Coba pakai Walaupun gak pernah pakai Riding jauh Segala macem Tapi alhamdulillah Gue pernah bisa Ngerasain lah Dynamic itu kayak gimana Dan Perbandingannya Daripada Apa namanya INK Terra 2 ini Gak jauh beda Gitu guys Nah Untuk Untuk itu dari segi Kenyamanannya ya guys ya Dan Dari segi Apalagi ya mungkin ya Kalo untuk Kurang-kurangnya Atau mungkin catatannya Gue bisa sebut ini Catatan bukan kurang Karena mungkin Bisa berbeda Daripada Pengalaman Pengalaman kalian sendiri Gitu Walaupun Kan namanya Anatomi Kepala orang kan Beda-beda ya guys ya Ada yang mungkin Kebesaran Atau ada yang Ketinggian Ada yang kelebaran Ada yang mungkin Pas di helmnya Gitu kan Dan kebetulan Ini gue pakai Ukuran L Jadi Di INK ini adalah Catatan dari Segi kenyamanannya adalah Dari sisi Cheekpadnya nih Ini kan Cheekpadnya nih Ini tuh dia Ada rata Kedalem gitu guys Jadi ketika Kedalem gitu Dia tuh disini Ngempis gitu guys Jadi kayak Lebih Keras Dan ketika Kalian buka Kayak gini nih Misalkan kalian Pasang disini Terus kalian Coba buka nih Nah kalo kalian Gak giniin nih Kalo kalian Gak giniin Dia tuh Apa Kayak Pernah ngegerus Pipi atas Gue ini nih guys Jadi kayak gini nih Tuh Dia ngegerus Pipi atas Karena ini ada Rada cekung Kedalem Bisa diliat tuh Ya kan Rada cekung Kedalem Dan ini cukup Mengganggu Menurut gue Mungkin Itu adalah Salah satu Kekurangan Atau catatan Dari INK Terra 2 Di Kepala gue Ya guys ya Mungkin beda-beda Di kepala orang lain Gitu Terus juga Catatan yang Kedua Adalah Dari Helm Ink Terra 2 Ini Kedua itu Oh iya Untuk Catatannya yang kedua adalah Dia tuh gak punya Ternyata gak punya Ring Untuk Disangketin gitu guys Jadi Gak ada sangketan Buat ring besinya Gitu guys Kalo kayak helm-helm Kayate lama Gue gak tau ya Dynamic ada apa gak ya Mungkin Kalo kalian punya Helm Dynamic INK Dynamic Coba kalian coba Komentar ya guys ya Jadi di bagian Dalamnya itu Eh di bagian Pinggirnya nih Di bagian strapnya Ini dia biasanya ada Ring Apa Ring besi Buat nyangketin di Motor gitu kan Dan ini di Helm Pink Terra 2 Ini gak ada guys Jadi gue kemarin Terpaksa gue coba Sangketin di Bagian sininya nih Bagian sininya nih Gitu Nah di bagian sininya Dan gue sangketin di Jok Dan joknya gue Kunci Tapi lebih better Kalo Better kalo kalian Bawa aja helmnya Jangan di Apa Jangan ditinggal-tinggalin guys Itu sih catatan Cuma dua aja sih Kalo dari gue Catatan dari Helm INK Terra 2 ini Dan Kalo kalian Coba mau Pre-order Langsung aja datang Ke Jakarta Helmet Gallery Ataupun ke Mana Ke toko-toko helm Yang lain Mungkin ada Barangkali udah ada Yang ready Gue gak tau ya Bener apa gak Info dari Pegawainya Salah satu Jakarta Helmet Gallery Adalah Yang Terra 2 ini Belum bisa di Order secara langsung Melainkan Harus pre-order Karena kan kemarin Gue ngambil helm ini Pre-order di PRJ Itu adalah Jakarta Helmet Gallery Yang ada di Kelabuan Jeruk Jalan Raya Panjang Jakarta Barat Gitu guys Paling gitu dulu guys Untuk Helm INK Terra 2 Yang mana Gue review Jujur ini Sesungguhnya Ini bukan Endorse Ataupun Dari Segala macem Intervensi Ini adalah Review Jujur gue Pemakaian Ink Terra 2 Selama 2 hari Berturut-turut Dengan pemakaian Lumayan jauh Dan juga Di jam-jam padat Itu sih guys Oh iya Gue mau tambahin lagi Satu lagi bonus Ini sih sebenernya kan Karena Ini adalah Edisional Ataupun Kalau kalian Ini adalah bukan Yang bawaannya Walaupun ini Dapat gratis Dari Dari Ink Terra 2 Atau dari Tara Kusuma Dan ini resmi Tara Kusuma punya Untuk Dark Visor Ini Lumayan nyaman Kenapa gue bisa Lumayan nyaman Bilang Karena Ketika gue pakai Malam hari Itu asli Terang banget Maksudnya itu Terangnya itu Arti Nggak yang Kayak Dark Visor Dark Visor yang terlalu gelap Yang Nggak kelihatan Sama sekali jalanan Kalau di mata gue Ya guys Mungkin beda lagi Kalau kalian juga punya Minus mata Atau segala macem Ya gue saranin Jangan pakai Dark Visor Kalau malam Cuman kalau untuk siang hari Asli Adem banget Ngelihat Jalanan itu Nggak yang silau Itu aja sih Tambahannya Dari gue Kalau misalkan Kalian punya Pengalaman juga Atau Udah preorder Ink Terra 2 Dan kalian udah Coba pakai Coba ramaikan Di kolom komentar Bagaimana Untuk kesan-kesannya Menggunakan helm Ink Terra 2 ini Atau kalian Kalau mau punya Pertanyaan Yang gue Belom Bisa sampaikan Sekarang nih Di video ini Kalian coba Ramaikan di kolom komentar Dan Coba bisa Kita diskusi lah Apapun itu Terima kasih udah nonton Sampai habis Jangan lupa di like Share dan subscribe Untuk channel Anything Unit Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax